Gegara rebutan lahan sawah garapan, seorang pria di Kabupaten Sumba Timur nyaris menghabisi nyawa saudara kandung dan seorang warga lainnya. Kejadian naas itu berlangsung pada selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 di lokasi persawahan Kalukau, Desa Persiapan Lata Lanir, Kecamatan Lewa Tidahu, Sumba Timur. Kanit Reskrimpol Seklewa, Aibda Johan Pablo menjelaskan, kejadian tersebut berawal dari perebutan lahan sawah gadai milik orang tua korban dan terduga pelaku. Saat orang tua mereka masih hidup, sawah gadai tersebut digarap oleh korban selaku saudara tua. Namun setelah orang tua mereka meninggal, terduga pelaku mengambil alih lahan sawah tersebut secara sepihak. Akibatnya, hubungan kedua saudara yang merupakan warga desa Kangeli, kecamatan Lewa Tidahu itu menjadi tidak akur. Aibda Johan Pablo menyebut, puncak pertikaian terjadi pada selasa pagi. Saat melintas di lokasi persawahan, korban melihat saudaranya sedang membersihkan rumput menggunakan sebilah parang sumba di lokasi sawah. Korban yang merasa memiliki hak menggarap lahan sawah itu pun mendatangi saudaranya itu untuk melarangnya. Pertengkaran tidak terelakkan karena terduga pelaku yang merupakan adik korban tidak menerima teguran tersebut. Puncaknya, terduga pelaku membacok korban yang merupakan kakaknya berulang kali. Pelaku melakukannya dengan sebilah parang yang dipegangnya secara berulang kali hingga mengakibatkan korban Bapak Nofri alami luka sobek pada bagian tangan, kaki punggung, dan kepalanya. Akibat luka-luka itu akhirnya korban tidak berdaya lagi dan jatuh ke tanah, terang Aibda Johan Pablo. Seorang warga Marcus Rihie Nganggu yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian pun datang untuk melerai setelah melihat kejadian itu. Namun apes baginya, saat berusaha merampas parang yang dipegang terduga pelaku, dirinya malah menjadi korban kebrutalan petani itu. Terduga pelaku juga membacok dan melukai korban Marcus hingga mengalami luka robek pada bagian kaki dan tangannya. Usai melukai kedua korban, akhirnya pelaku melarikan diri, sebut Aibda Johan Pablo. Beberapa warga yang melihat kejadian itu pun melaporkan kepada pihak berwajib. Selanjutnya kedua dibawa ke Puskesmas Lewa untuk mendapatkan perawatan medis.